Saudara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan hadiri kampanye akbar Partai Nasdem di Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Anies didampingi oleh politisi senior Surya Paloh dan Yusuf Kala. Dua politisi senior, Surya Paloh dan juga Yusuf Kala, kompak turun gunung dalam Pilpres 2024. Keduanya terlihat hadir dalam kampanye akbar Partai Nasdem yang digelar di lapangan Tegalaga Bandung, Jawa Barat. Keduanya mengapresiasi semangat dan entusias masyarakat yang hadir dalam kampanye tersebut. Ya kita lihat sendiri semangat daripada kata-kata semangat masyarakat luar biasa. Itu memberikan kita harapan untuk ke depan. Karena hanya modal bangsa itu semangat yang luar biasa. Kalau semangat berbegini di mana-mana, kita harapkan bisa di atas 50 persen. Kita mendukung itu semuanya. Kedua tentu juga sebagai sahabat saya membayar dengan Pak Surya Paloh tentu bagaimana kita semua sama mengajukan bangsa itu lebih baik. Kita semuanya merasa berbesar hati, melihat antusiasme, ekspresi yang ditunjukkan oleh katakanlah para kader-kader Partai Nasdem yang menghadiri rapat akbar pada pagi hari ini. Itu menunjukkan bagaimana mereka mempunyai antusiasme, kesungguhan hati, dan pasti saya yakin dan percaya. Itu adalah merupakan gambaran juga betapa mereka mempunyai kepercaya diri untuk kesiapan mereka menghadapi pemilu pada tanggal 14 Februari yang akan datangnya. Nah kita amat terima kasih atas kedatangan Pak JK, ini satu kehormatan bagi kita semuanya. Ya bagaimanapun juga ini membesarkan hati kita, memberikan tambahan, katakanlah moralitas, motivasi untuk kesiapan menghadapi pemilu. Sementara itu saudara, diselah kampanye di Jawa Barat, calon presiden nomor 1 Anies Baswedan tampak makan siang bersama dengan Yusuf Kala dan juga Surya Palo. Dalam kesempatan tersebut, ketiganya membahas soal perkembangan politik terkini di tanah air. Anies menegaskan, pihaknya sangat serius dalam upaya menegakkan demokrasi agar suasana persatuan tetap terjaga di tengah masyarakat. Tadi kita diskusi tentang perkembangan terbaru, melihat apa yang sedang terjadi dan kami serius ingin menjaga agar demokrasi ini berjalan dengan baik, agar suasana persatuan itu betul-betul terjaga dan kami berharap seluruh masyarakat ikut juga menjaga supaya demokrasi ini berjalan dengan baik. Terima kasih.